Wabarakatuh, di Zoom denger enggak? Terdengar Pak, jelas. Terima kasih, terima kasih. Yang terhormat Prof Nyoman selaku Wakil Dekan I dan teman-teman dari Direkturat Pendidikan serta tim dari Direkturat Sistem Informasi serta Bapak Ibu KPS yang berada di Zoom serta adik-adik mahasiswa Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul hari ini dalam rangka sosialisasi sosialisasi modul TA terintegrasi di Cyber Campus dan selamat datang Budekan Alhamdulillah juga datang Monggo, waktu kami persilakan mungkin Budekan mau mengasih sambutan atau Prof Nyoman Budekan, Monggo, kami persilakan Berapa orang nih? Wih banyak 1.700 Baik, ya kita mulai aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Ini yang kami hormati para narasumber uh banyak ya narasumbernya dari Direkturat Pendidikan terima kasih rawuhnya untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan apa ya modul tugas akhir ya yang mana ini penting sekali buat kita semua, yang kami hormati Prof Nyoman, Wakil Dekan Satu Bumah Muda Ketua SPM dan Bu Yuli GPM serta Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Pak Suwadi Kasubak Akademik dan juga para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi terkait dengan modul tugas akhir yang mana ini menjadi keharusan dan harus dipahami oleh para mahasiswa saya tahu mahasiswanya mungkin belum semua hadir tapi mohon nanti teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bisa menyampaikan informasi yang nanti akan diberikan oleh para narasisi dari Direkturat Pendidikan kepada teman-teman Anda lainnya yang belum hadir pada siang hari ini karena informasi ini sangat penting dan harus diketahui oleh semua mahasiswa dan tentunya harapannya dengan diketahuinya tentang modul tugas akhir ini bisa memperlancar Anda semua dalam proses administrasi terkait dengan tugas akhir mudah-mudahan semua mahasiswa bisa lulus tepat waktu sehat selalu meskipun baru aja ada yang masuk ya gak apa-apa kan doanya tepat waktu lulus ya insya Allah S1 4 tahun S2 2 tahun dan S3 nya bisa 3 tahun amin amin apa modul tugas akhir ini monggo kita semua diberikan sama-sama dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya Pak dalam penerimaannya tentunya ini bukan suatu kesengajaan dan berbedaan Bapak semua mendapatkan balasan berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bersanti selaku dekan BKM atas kesambutannya untuk selanjutnya kami persilahkan tim dari Direkturat Gidikan serta DSG untuk menyampaikan paparannya tentang modul TA ini terhadap teman-teman di FKM waktu kami persilahkan monggo Pak Fadila dan teman-teman terima kasih Mohon izin budekan dan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berlilaih Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Pertama kita akan menjadikan Pujudan 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 Karena awalnya kita tetap diberhasilkan kesehatan dan kesempatan bisa di acara asosiasi modul tugas artis ekskripsi dan desertasi dan juga yang berhormat kepada publikan dan wakil dengan satu dan para dosen dan juga teman-teman dari Dendik AM dan juga teman-teman dari Dendik dan Dendik izinkan kami akan menyampaikan alur modul tugas akhir ini mungkin alur modul tugas akhir sisi dan desertasi ini tidak lain adalah mandat dari Pak Rektor karena karena pada saat kita penetapan evaluasi selalu Pak Rektor mengatakan coba sampai sejauh mana maksud tersebut modul TA-nya skripsi dan sampai desertasinya itu semua banyak maka kita dari Dendik dan Dendik dari Dendik berkolaborasi untuk menegang suatu modul apa yang sudah dimana alhamdulillah modul ini sudah jadi dan kita sudah mensualisikan di FKH kemarin dan juga hari ini juga di FKM insya Allah besok di FKH kita selalu mensualisikan modul tugas hari ini modul penggunaan modul tugas hari ini ada beberapa dari enam yaitu pertama adalah evaluasi yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian evaluasi ini akan di ketahui oleh pimpinan pada saat acara penetapan maka Pak Rektor dan juga Pak Pak proses pembimbingan itu akan rekod di sistem modul sehingga pimpinan mungkin Budekan akan mengetahui progresinya akan mengetahui maka pada saat acara pengetahuan ekosisi yang mana kita dan saat ekosisi darahkan baju terhadap anak ini menyelesaikan itu biasanya di pasca itu akan ditanyakan monitoring beasiswa apakah lanjut atau tidak itu semua ada di modul TA yang keempat adalah basis data sebagai pendukung agreditasi pada saat asesor itu menanyakan agreditasi berapa sejumlah dosen di dalam bimbingannya berapa lama itu akan ditanyakan oleh agreditasi nanti fitur-fitur itu akan kita ada di modul TA sehingga pada saat itu dijalankan maka rekap-rekap bimbingan inskripsi tesi dan desa akan muncul akan kita bisa menjawab untuk bahan sebagai agreditasi yang kelima adalah sebagai pelaporan pedidikti kita tahu pelaporan pedidikti itu ada dua pelaporan yaitu pada saat suster gasal dan suster genap dan suster gasal pun itu dilakukan dua tahapan yaitu pada tanggal mungkin Pak Suwati mungkin ya mungkin Bu Anita untuk mengingatkan pelaporan pedidikti untuk suster gasal ini itu akan dilaporkan pada tanggal 9 sampai 20 Oktober itu sudah ada pelaporan pedidikti kita tarik di Sari Siper yang kedua adalah tahun kedua pada saat jatuh pada suster gasal itu juga pelaporan pada pada bulan tanggal 1 sampai 15 Februari 2004 maka penarikan penarikan data dari Siper khususnya dari modul TA itu bisa ditarik include di dalam modul TA kiriman kepada pedidikti itu adalah pelaporan dari pedidikti yang keenam sekaligus untuk penghonoran dosen karena insya Allah nanti semua proses penghonoran kita juga kemarin kita solusiasi di hotel Haris ya tidak salah itu dengan bidang dua dengan kasubak keuangan iso proses pembiayaan proses honor dosen itu akan semua masuk di include under satu data salah satunya adalah untuk modul TA ini jadi semua proses pemimbingan itu akan ter-include dan proses pembayaran ada di cyber kampus jadi benar-benar kita mencoba ada empat yang kita kerjakan yaitu semua bentuk SK itu SK mengajar SK dosen wali SK apa bimbingan itu semua akan mudah-mudahan secara otomatis pada saat seserga selesai maka SK mengajar akan otomatis keluar jadi tidak digunakan secara manual lagi ini ini adalah kegunaan kegunaan dari modul TA kemanfaatan yang kita dapati nanti kita akan kupas tuntas tentang bagaimana peta peta bisnis prosesnya untuk modul TA ini yang mana nanti akan disampaikan oleh Pak Dimas mungkin ini saja dari saya cukup untuk bagaimana kegunaan modul TA harus dilaksanakan dan dikerjakan di fakta SKM karena sangat penting sekali karena modul TA ini sudah hampir satu tahun banyak Pak Dir Prof. Soekadiman Koordinasi dengan teman teman tidak apa-apa kalau seandainya mungkin dari fakultas mau dengan solusiasi kita siap untuk akan mensolusiasikan dan membimbing kepada teman-teman khususnya pada PAA untuk mengenal lebih jauh lagi tentang kegunaan modul TA itu saja mungkin dari kami sekian dari saya saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya saya kecerahan kepada Mas Dimas Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Bu Dekan para pimpinan dari FKM Bapak Ibu dosen mahasiswa dan teman-teman dari Akademik untuk materi sampun saya share ya untuk panduan teknisnya di kolom chat disitu ada dua file untuk yang mahasiswa itu sendiri dan untuk teman-teman dari PAA dan Bapak Ibu Prodi juga sudah kami informasikan berikut saya share untuk panduannya sedapat mungkin kalau bisa Bapak Ibu sekalian kita kolaborasi langsung live juga tidak apa-apa jadi disini ada mahasiswa tidak ada mahasiswa Pak ya tidak ada mahasiswa oh nanti tapi di kolom chat sudah kita share jadi nanti bisa di kolom chat zoom oh baru join ya mungkin bisa di share ke yang oh sebentar mungkin Pak Swadi dibantu di share ke grup FKM mungkin ini di chat kolom chat sudah ada oh maaf saya ini saya redirect ke Bu Sayekti sebentar saya kirim ulang saya kirim ulang saya oke sampun oke jadi Bapak Ibu sekalian harapan kami ini sekalian apa pelatihan plus live ya jadi bisa kita kita praktek jika ada yang existing itu tidak apa-apa misalnya sudah ada bab 3 atau bab 5 silakan aja diunggah yang terakhir saja tidak apa-apa untuk file yang satunya masih proses Bapak Ibu sebentar sambil saya lanjut ya di modul TA ini sebenarnya ada tiga bisnis proses utama yaitu pengajuan judul pembimbingan dan pengujian sebelum tiga proses itu berlangsung maka yang perlu dilakukan itu adalah persiapan nah disini nomor satu ini sudah kita informasikan sesuai captionnya ya bahwa yang bisa men-setting ini adalah rule PAA jadi Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah yang harapannya untuk masuk ke modul TA ini adalah karya ilmiah akhir itu bagi rekan-rekan vokasi yang kedua itu skripsi bagi teman-teman sarjana yang ketiga tesis dan disertasi memang kalau di pasca itu kan banyak ujiannya namun konsen kita adalah yang muaranya muara akhirnya itu yang ke PDDKT kalau kalau S3 itu disertasinya tapi kayak uji kelayakan etik terus proposal itu bisa dimasukkan disini tapi mata kuliahnya mata kuliah besarnya itu masuk ke disertasi nanti saya jelaskan jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman PAA harus men-setting mata kuliah skripsi tesis disertasi dengan tipe mata kuliah yang disini itu menjadi skripsi TA ini nah ini wajib disetting Bapak Ibu disetting sekali seumur hidup petugas administrasi akademik kutekan ya staff seperti Pak Heri ya oke ya nah ini harus disetting dulu ya Pak Heri dan Bapak Ibu sekalian disini juga ada Bu Endang ya saya lihat Bu Endang disini ya kemudian nomor dua ini disini juga ada keterangan bahwa kita sedapat mungkin rule ini fleksibel jadi untuk setting maksimal jumlah bimbingan masing-masing dosen di prodi itu bisa disetting melalui rule KPS maupun PAA jadi jadi apabila disini PAA yang ditugaskan untuk men-setting mungkin dari KPS nya juga bisa mendelegasikan untuk PAA melakukan aktivitas ini jadi prodi S1 FKM berapa maksimalnya contohnya seperti ini kalau divokasi seperti ini nanti terus banyak nanti monggo sambil di cek diisi satu aja prodi sesuai dengan prodi nya Bapak Ibu sekalian langsung masuk ke V2 di V2 menu skripsi tesis disertasi selanjutnya men-setting dosen pembimbing ini siapa saja yang bisa melakukan yang bisa melakukan juga KPS maupun PAA jadi tidak usah saling menunggu Bapak Ibu KPS juga bisa mendelegasikan ke PAA atau dikoordinasikan lebih lanjut dan yang perlu diketahui untuk dosen pembimbing di sini ini ada istilahnya pembimbing satu dan pembimbing kedua yang perlu diketahui di sini sesuai penjelasan bahwa pembimbing satu itu bisa menjadi pembimbing dua atau sebagai ketua penguji namun apabila maaf mas sebentar tanya itu kan disitu kan ada rulenya KPS atau PAA nah itu PAA itu punya rule itu otomatis atau menunggu dapat dari KPS maksudnya pendelegasian dari KPS atau baru ke PAA gitu karena ini teman-teman itu rulenya tidak ada jadi saya jawab Pak Swadi terima kasih terima kasih bahwa rule ini otomatis di V2 namun yang nomor 1 ini ini sudah kita informasikan juga ada di V1 ini ada insya Allah lengkap ini panduannya cuma mungkin kurang yang turintin belum kita masukkan tapi nanti saya jelaskan nah ini ada V1 apabila ada yang Bapak Ibu yang belum memiliki akun Prodi bisa lapor ke usinya usinya disini kan kalau tidak salah Mas Reza ya nah itu disampaikan Mas saya akun Prodi-nya tolong ditambahkan yang bisa menambahkan adalah usi selanjut Mas Reza usinya oh Mas Aris enggak enggak Mas Aris Reza enggak salah kepanjangannya oh Aris saya biasanya kadang manggil Reza Butekan enggak Mas Aris yang agak besar dulu Mas Nasir jadi saya lanjut ya Mas Nasir Butekan Pakistan dari Pakistan kemudian yang nomor 3 menu ini bisa diakses oleh KPS dan PAA dan yang perlu diketahui disini Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Bapak Ibu sekalian men-setting dosen X gitu menjadi dosen pemimpin 2 maka beliau itu tidak bisa nanti ke depannya itu tidak bisa menjadi ketua penguji dari dosen pemimpin 1 tapi kalau diset dosen pemimpin 1 beliau bisa dinamis siap Rob jadi kalau semisal Prof Nyoman ini pernah eh maaf bisa nantinya ke depan itu menjadi ketua penguji maka di awal Prof Anita ini wajib disetting dosen pemimpin 1 enggak bisa asalkan begini poinnya adalah beliau-beliau yang disetting dosen pemimpin 1 itu adalah yang yang sebelumnya atau yang nanti bakalnya itu akan menjadi ketua penguji wajib disetting pemimpin 1 meskipun pada semester existing ini beliau-beliau mungkin bukan menjadi ketua penguji tapi bisa jadi next semester menjadi ketua penguji artinya dosen-dosen yang existing pernah menjadi ketua penguji maupun bakal itu sebaiknya disetting dosen pemimpin 1 sedangkan yang dosen pemimpin 2 itu biasanya mohon maaf mungkin dosen yang muda seperti itu Prof iya iya bisa oh bisa bisa Prof Anita nanti disini ada ada sendiri nanti saya tunjukkan yang disini untuk akreditasi nah ada disini ini ibaratnya set yang nomor 3 ini adalah settingan awal saja biar bisa dinamis nanti yang untuk akreditasi itu ada yang di bawah bukan disini bukan bukan ya jadi di nomor 3 ini adalah yang kira-kira beliau pasti kalau dosen senior kan pasti pernah menjadi ketua penguji kalau dosen muda mungkin mungkin ya diset dosen pemimpin 2 dan untuk rekap akreditasi bukan disini tapi nanti ada di slide berikutnya dan ini masing-masing prodi sesuai home base-nya oh oke ya jadi mungkin bapak ibu bisa mencermati juga disini ada navigasi disini ada prodi misalnya bapak ibu cek di prodinya di navigasi master mata kuliahan daftar mata ajar di cek di skripsi bikin update maka akan muncul ini oh ini bukan jenis pertemuan ini jenis mata kuliah bukan jenis pertemuan ibu masuk ke prodi dulu Pak Suwadi bisa dibantu saya akunnya Pak Suwadi ya iya gak apa-apa ya saya tunjukkan bu ya minta tolong Pak Heri akunnya Pak Heri iya jadi begini sesuai dengan panduan tadi bahwa kalau kita bicara rule PAA KPS di alaman saya kan ada atas prodi itu jadi prodi bukan akademik makanya saya pengen Pak Heri tolong dibantu Pak nge boten boten ya ini dibantu Mas Bambang sebentar sambil saya cek langsung live ini ya akunnya Pak Heri coba Pak Heri dimasukkan bagi mahasiswa bisa klik download panduannya insya Allah kalau dari sisi mahasiswa sangat mudah karena konsennya itu hanya pembimbingan nanti sama bebas perpus dan turintin oke baik ini saya sudah masuk ke Pak Heri nge saya coba share screen ya Pak Bapak Ibu ngapun ten ya sambil di cek di apa layar LCD nya ya ini ya ini saya masuk akunnya Pak Heri ya Pak Heri pernah nonton nge saya masuk ke prodi beliau nah ini Pak Heri selaku admin prodi S1 FKMG saya buka di daftar mata ajar ya ya saya searching skripsi semisal nah ini ini sudah di setting Pak Heri ya ini saya geser ke kanan saya klik update nah ini Bapak Ibu muncul insya Allah ada mungkin pelan-pelan saya simpan maka skripsi yang diprodi S1 FKM itu langsung tersematkan ini ada Bapak Ibu mungkin dicermati kembali untuk panduannya insya Allah sudah cukup lengkap untuk panduannya mungkin yang turitin yang belum kita masukkan di sini tapi nanti saya jelaskan baik saya lanjut yang telat mungkin sambil di cek kembali panduannya sekarang sudah di bab nomor 4 baik saya lanjut ya di nomor 4 selanjutnya ini apa yang perlu disiapkan Bapak Ibu men-setting komponen nilai ujiannya disetting komponen ujiannya sesuai dengan prodinya masing-masing sampai persentasenya itu 100% nah ini unsur parameter penilaiannya apa saja silahkan dimasukkan seperti di V1 oke selanjutnya ketika komponen nilai sudah clear ini baru persiapan ya Bapak Ibu kemudian setting master ruang ujian ruang ujian mana saja sih yang di FKM ini yang akan disetting ujian nah itu disetting jika ruang ujian ini tidak ada maka Bapak Ibu bisa lapor ke logistik ya atau sarpras ya di sarpras operator simba kalau disini yang jadi operator simba bisa di konfirmasikan dikoordinasikan semisal ruangan ini tidak ada disini maka Ibu bisa konfirmasi ke operator simba FKM nah karena data ruangan ini data mengambil di sarpras pusat ketika master ruang ujian sudah disetting ruang mana saja yang layak dibuat ujian maka selanjutnya nah ini proses yang tadi sudah proses pra ya pra persiapan untuk modul ini sudah selesai hanya 4 poin saja 4 poin saja untuk persiapan untuk persiapan modul ini digunakan oleh mahasiswa dan dosen pemimpin kemudian bisnis proses yang kedua yaitu pengajuan judul ini saya skip aja langsung di poinnya nah ini adik-adik mahasiswa disini kan ada ya rule mahasiswa sudah kita kasih umpul jadi mahasiswa masuk ke V2 di pengajuan skripsi ya kalau yang S2 ya silakan juga sama aja ini hanya istilah biar gak panjang-panjang sehingga dipadatkan tapi insya Allah sekarang sudah kita lengkapi skripsi tesis desestrasi silakan Bapak Ibu mengisi judulnya latar belakang dan uploadnya nah perlu diketahui lagi bahwa judul ini itu bisa dinamis bisa berubah-berubah tidak ada masalah nanti di akhir sesi itu saya akan sampaikan bahwa ada proses finalisasi nah itu yang nanti kita ambil yang untuk pelaporan pendidikti tapi kalau baru pengajuan proses bimbingan itu kan pasti akan ada tidak menutup kemungkinan untuk perubahan-perubahan jadi sehingga ini bukan menjadi patokan pendidikti nanti di terakhir-terakhir itu ketika setelah ujian ada finalisasi itu yang kita ambil jadi ini seperti pada umumnya mahasiswa mengadukan judul mengisi latar belakang dan upload upload filenya kemudian dari sisi KPS dan PAA itu melakukan approval approval dan setting dosen pembimbingnya misal disini ada Mbak Andini itu dosen pembimbingnya siapa saja ini ada disini dosen pembimbing dosen pembimbing satu siapa yang kedua siapa dan meng-approve pengusulannya ini bisa KPS maupun PAA bisa dikoordinasikan oleh Ibu KPS ke PAA kalau memang mungkin Ibu KPS atau Pak KPS sedang sibuk begitu nah kemudian disini set dosen pembimbing untuk mahasiswa nah ini statusnya apa pembimbing satu dua dan sebagainya nomor SK pun ini juga kalaupun tidak ada bisa di strip dulu karena ini kan sambil dinamis ya poinnya Bapak Ibu sekalian nanti di akhir-akhir panduan ini nanti akan ada tombol finalisasi nah itu yang kita buat acuan jadi kalau semisal sudah clear maka diisi dengan benar gitu karena itu nanti kaitannya sama PDDKT dan tentunya di BKD dan ini nomor SK nya sudah selesai dan keluarlah ini Bapak Ibu sekalian Bu Enda sebagai pembimbing satu dan Pak Badrus sebagai pembimbing dua ini contoh dosen pembimbing ini juga bisa menolak sebenarnya jadi ketika Bapak Ibu sekalian menjadi dosen pembimbing ketika di set tidak setuju silakan untuk menolak tapi kan ada bergeningnya ada alasannya kenapa menolak begitu nah ini setelah di input approval dari dosen pembimbingnya jadi dosen pembimbing nanti saya misal Pak Badrus saya masuk akunnya Pak Badrus pasti akan ada informasi bahwa saya diset sebagai pembimbing dua pada mahasiswa X begitu kalaupun saya setuju saya approve begitu selanjutnya apabila kuota dosen pembimbing ini kurang ini bisa ditambahkan penambahan kuota dosen pembimbing karena tadi kan sudah nge-set ya maksimal sekian ternyata ada tambahan bisa ditambahkan di sini jika ini ada jika kuota dosen pembimbing sudah penuh maka penambahannya di sini dan penambahan kuota ini tidak serta-merta pasti ada persetujuan dari dosen pembimbing yang ditunjuk begitu Bapak nah ini rule dosen pembimbing ada informasi tolak sini rule dosen pembimbing kemudian maaf maaf mas dimas ya hanya sedikit di sini kan ada banyak mahasiswa juga sekalian mahasiswa ini diinstruksikan atau dihajari bagaimana dia meng-input judul TA-nya mulai awal meng-input judul TA-nya di si perkampusnya ini sekalian mas seperti itu terima kasih ya tadi di awal sudah saya informasikan sekaligus mumpung ini ada tiga komponen ada mahasiswa kaprodi dan PAA silakan langsung implementasi dan langsung dicoba karena ini masih baru di tengah-tengah jadi mohon teman-teman PAA nyiapkan dulu rumahnya supaya mahasiswa bisa mengajukan judul mungkin ada mahasiswa yang sudah bisa berhasil mengajukan judul dan sudah di-approve dosen pemimpinnya bisa bisa apa respon di zoom sebelum kita lanjutkan lagi karena insya Allah ini mudah Bapak Ibu sekalian karena yang mungkin di awal-awal itu seolah-olah bingung ya tapi insya Allah enggak karena ini persiapan yang yang jadi concern itu yang poin pertama tadi itu yang nomor 1 sampai 4 itu harus dilakukan dulu oleh teman-teman PAA atau maupun Bapak Ibu Kak Proji mungkin dari ruang zoom ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut mohon izin Pak Pak Dimas ya saya mohon info untuk mahasiswa yang bisa masuk di sini kalau yang saya di undangan itu adalah mahasiswa yang KRS ekskripsi begitu tapi kemudian dari proses yang Pak Dimas sampaikan ini tadi saya menangkap masih bisa untuk mahasiswa di level proposal karena tadi ada pergantian judul dan lain sebagainya begitu jadi mohon info fix-nya yang bisa masuk di akun ini mahasiswa yang KRS ekskripsi atau tadi karena kalau di S1 KSMAS bagi info mahasiswa itu sudah mulai menyusun proposal di semester 7 tetapi mereka baru KRS di semester 8 nah ini jadi yang 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 harus artinya wajib ya dia akses modul TA ini mahasiswa yang di semester berapa ini maturnuan Pak Dimas oke terima kasih Ibu jadi modul ini digunakan untuk mata kuliah kode mata kuliah kalau fokasi itu karya ilmiah akhir kalau program sarjana itu mata kuliah skripsi kalau magister itu tesis dan kalau doktoral itu disertasi sedangkan kalau semisal apa namanya proposal itu tidak perlu dimasukkan di sini namun di sini itu sebenarnya juga sudah ada ini untuk kategori bimbingan ini kalau Bapak Ibu klik di sini itu ada semacam kayak bimbingan proposal atau bimbingan skripsi tapi yang jelas bahwa modul ini digunakan untuk empat mata kuliah yang sudah tadi saya sebutkan karena mata kuliah mata kuliah itu yang nantinya endingnya itu ke pt.t jadi tugas akhir skripsi tesis disertasi itu yang kita konsenkan di sini jika masih proposal belum skripsi maka tidak perlu dimasukkan di sini meskipun proposal itu ada mata kuliah tersendiri jadi tidak perlu dimasukkan di sini Ibu siap siap hati-hatinya kalau di KSMAS tadi semester 8 yang baru bisa akses tidak Ibu baik ada lagi mungkin yang didiskusikan sebelum kita lanjut terutama yang mahasiswa mungkin Pak Dimas maaf satu lagi ini jangka waktunya tidak terbatas artinya mohon maaf ini karena kami kan juga sedang bersih bagu dengan mahasiswa MTTW dan TWS artinya modul TA ini aktif sampai dengan mahasiswa lulus meskipun mereka misalnya menghilang dan sebagainya begitu mohon info betul Ibu jadi misal saya sebagai mahasiswa Ibu Muji saya menyelesaikan skripsi itu tidak satu semester tapi bahkan lebih dari satu semester dan di tengah-tengahnya mungkin saya menghilang dan data ini masih ada Ibu selama yang bersangkutan KRS jadi histori bimbingannya masih ada dan tidak menutup kemungkinan Pak terima kasih terima kasih Ibu tapi pertanyaan saya ini mohon dengan sangat untuk teman-teman mahasiswa tidak menjadi inspirasi Artinya Anda harus tetap lulus Tepat waktu Oke terima kasih Ibu Jadi histori ini Akan melekat terus sampai Mahasiswa itu Lulus dan nanti endingnya itu Diklik finalisasi oleh KPS maupun PAA Di bagian akhir Panduan ini Kemudian Kemudian ini dosen pemimpin juga bisa menolak Ketika ada tambahan Namun perlu Apa disampaikan ke KPS nya maupun Ke Ibu Badek 1 jika Tidak berkenan Selanjutnya Judul sudah di approve Dan sudah disetting Dosen pemimpinnya maka mahasiswa bisa Mengecek dosen pemimpin yang sudah Dipilih. Ini dari sisi mahasiswa Jadi mahasiswa sudah Di approve dan sudah mulai bimbingan Bapak Ibu sekalian Jadi biasanya kalau kita Bimbingan secara konvensional Tetap muka itu kan Mahasiswa kan selalu membawa Ya kadang hard file Atau File nya Nanti Bu dosen bimbingannya itu Memberikan komentar Atau mereview Sekarang ini Itu Sedapat mungkin Hampir mirip Seperti Ketika Bapak Ibu sekalian Submit ke jurnal-jurnal Online Hasil reviewnya kan pasti Ditaruh Mungkin di file nya ada Comment Dikasih comment Atau dikasih apa Seperti itu Jadi nanti Bapak Ibu Dosen pemimpin Ketika melakukan bimbingan Itu bisa memberikan catatan Dan bisa juga mengupload file Yang di review Hampir sama seperti Jurnal Kalau dulu kan konvensional mungkin dicoret-coret begitu Sekarang ini dicoret-coret nya ke file Sehingga ada historinya Selanjutnya Bisnis proses yang ketiga Yaitu bimbingan Ini bimbingan ini Sudah Looping terus Antara mahasiswa Dengan dosen pembimbing Artinya Peran dari PAA Dan peran dari KPROTI ini Sudah Tidak masuk lagi di sini Di ranah bimbingan Jadi biur antara mahasiswa Dengan dosen pembimbing Sampai Jadi nih Ini grafiknya Sampai looping terus Sampai benar-benar Yang bersangkutan Di set layak ujian Oleh dosen pembimbing Nah setelah Setelah di set layak ujian Baru nanti ada Campur tangan lagi Dari Bapak Ibu KPROTI maupun PAA Jadi proses bimbingan ini Sama seperti Bapak Ibu Ketika Mereview Atau direview Saat Submit jurnal Nah ini sama Jadi looping terus Ini misalnya Isi historinya apa Nanti diisi Bapak I Bapak I Bapak II Seperti itu Dan ini historinya Ketika itu sudah semua selesai Dan Mahasiswa itu layak untuk diujikan Maka Dosen pembimbing Mengklik ini Approve layak ujian Nah ini Bapak Ibu Sekalian Karena sifatnya looping Jadi nanti di akhir-akhir itu Ada Layak ujian Ini Approve layak ujian Kalau ini Masing-masing PAP ya Masing-masing PAP Oke setuju di approve PAP 1 PAP 2 Begitu Di akhir sesi Nanti Di papernya itu Maka Bapak Ibu Dosen pembimbing Wajib mengklik Approve layak ujian Nah selanjutnya Ini proses pengujian Ini baru ada Campur tangan dari Teman-teman PAA dan Bapak Ibu KPS Nah ini Mahasiswa melakukan Pengajuan ujian Karena Mahasiswa sudah Diset layak ujian Maka yang bersangkutan Masih mengajukan Oh saya mengajukan ujian Begitu Dan ini nanti Nanti akan ada Informasi terkait Approve layak ujiannya Oleh dosen pembimbing Nah setelah itu Sudah clear Maka Ini PAA KPS Dan OATX 1 Juga bisa Men setting Ujiannya Disini Tanggal berapa Ruang berapa Di mana Ini sudah ada Kategori ujiannya Apa Ketika ini Kategori ujiannya Tidak ada Misal ada ujian awal Atau ujian apa Itu bisa Diinformasikan ke kami Supaya kita tambahkan Untuk kategori Pengujian Karena ini Karena ini Nanti Masternya ada di Diktoran Peridikan Tapi yang Yang umum Adalah ini Ketika sudah Diset ruang Ujiannya Ya ini Tampilannya Seperti ini Nanti set Dosen penguji Selanjutnya Siapa saja yang Menguji Nah ini Siapa saja yang Menguji Dan SKnya SK nomor berapa Kalaupun belum ada Ya diisi Satu dulu Diisi Satu dulu Sementara Begitu Kemudian Proses ujian Sudah berlangsung Maka Adalah Inputan pengujian Oleh dosen penguji Menginputkan Nilainya Disini Dosen penguji Bisa mengisi nilai Dengan komponen Yang sudah disetting Di awal tadi Makanya Untuk Komponen pengujian Ini sebaiknya Disamakan Sehingga Tidak ada Perbedaan Setiap mahasiswa Dan Capeahnya Harus 100% Nah Karena Saat pengujian Itu Tidak mungkin Semuanya Itu Berjalan Dengan Baik Pasti akan Ada revisi Nah disini Ada tombol Revisi Bapak Ibu Sekalian Yang Nanti Di upload Oleh mahasiswa itu sendiri Dengan catatan Dari dosennya Dosennya memberikan Informasi Revisian Revisi apa saja Dan ini Ini harusnya ada Uploadan Lupa nih Ini masih yang lama Ini harusnya ada Uploadan Karena setiap Bimbingan dan pengujian Itu pasti akan ada Uploadan Ini lupa Saya Screenshotnya yang lama Ini ada Uploadan Dan ini Pengujiannya Ini masih Kosong Ini dinilai Sendiri oleh Dosen penguji Nah selanjutnya Proses revisi Dari mahasiswa Yang bersangkutan juga Mengupload Mengupload Hasil Revisiannya Setelah itu Proses revisi Kan gak mungkin Sekali dua kali Kalau sekali selesai Ya sudah aman Di approve Kalau masih berkali-kali Revisi ya Dinikmati seperti Waktu proses bimbingan Jadi Looping terus Looping terus Sampai benar-benar Sudah di approve Oleh Dosen pemimbingnya Kemudian Dosen penguji Bisa melakukan Validasi nilai Kalau memang Sudah Yang bersangkutan ini Sudah layak Revisinya Untuk di Kunci Untuk divinalisasi Nah ini Download berita acara Ini dilakukan oleh PAA Ini saat Sebelum ujian PAA harus menyiapkan ini Biasanya Untuk berita acara Nah dari sini nanti Ada Ini Ada informasi-informasi Download Nah ini nanti Bapak Ibu bisa ngecek Kira-kira Apa ada Masukan atau tidak Tapi ini yang sudah Dilaksanakan di Fakultas Hukum Sama Ekonomi Kemarin Untuk ujian Nanti tampilannya Kurang lebih seperti ini Tapi ini Sudah Sudah Ini masih contoh yang lama Nanti Moga Bapak Ibu sekalian Bisa Apa Konfirmasi lagi Jika ada Isian yang Belum sesuai Dan untuk Tangatangan ini Kita sudah Ijin ke Sekretaris Universitas Dalam hal ini Apa ya ULT Atau Arsiparis itu Bahwa Pimpinan ini Sudah Pakai QR Code Jadi Tidak usah pakai Bahasa Jadi QR Code ini Sudah direkam Memang Jadi kita Ngambil dari Dari SU Untuk QR Code ini Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian Ini yang penting Ini yang Menjadi Apa Trigger Untuk Diambil Untuk dilaporkan Ke PT.T Kalau dulu Biasanya Bapak Ibu Sekalian Semisal saya Ke Pak Heri Lagi Akunnya Pak Heri Ini ya Nah kalau Bapak Ibu Sekalian dulunya Itu meng-entry Di sini Nah ini sudah Tidak ada Isian lagi Ini hanya View saja Kalau dulu kan Meng-entry ya Pak Heri Di akhir-akhir ya Sudah Final Kalau sekarang Tidak perlu Karena nanti Ini Disedot dari Yang tadi Diklik Final itu Di sini juga ada Ini Yang paling bawah Ini yang terbaru Jadi ini hanya Tampilan semua Jadi ini yang dulu Yang versi lama Ini sudah hanya View saja Hanya lihat Nah sedangkan yang Data apa Tampilan finalisasi Mana ya Ini yang nanti Akan masuk ke sana Jadi ketika Bapak Ibu Meng-click ini Pastikan Datanya sudah benar Mulai Judulnya SK nya Dan lain-lain Harus benar Karena itu yang nanti Menjadi Acuan kami Untuk menarik Ke BDTD Ini finalisasi Tugas akhir Nah ini sudah ada Keterangannya Sudah selesai Namun sebenarnya Ada lagi Bapak Ibu Sekalian yang belum Masuk di sini Itu terkait dengan Bebas perpustakaan Dan Dan ILPT Ada tombolnya ILPT Sama Sama ini Turitin Coba saya share Lagi Nah itu sudah Connect ke Perpustakaan Pusat Termasuk Oh ini Lockout lagi Pak Iri Bentar Bisa Jadi Di Turitin Itu nanti Itu Di sini kan ada Petugas Koleksi khusus Ya Ada ya Nah belionya itu Yang nanti Memberikan feedback Ke mahasiswanya Jadi mahasiswa itu Nanti ada Ada Apa menu Pengajuan Turitin Ya Dan Di sini Kalau untuk Turitin itu Ada Apa Feedback dari Petugas KK Koleksi khusus Sedangkan Kalau ILPT Terus Bebas perpustakaan Itu sudah Terintegrasi Jadi Bapak Ibu Tidak perlu Melakukan apa-apa Kalau ILPT Datanya sudah ada Di Saber Kalau Bebas perpus Baik itu Penyerahan Repository Maupun Hart Apa namanya Buku cetaknya Itu statusnya Sudah ada di sini Jadi misal Pak Harry Pak Harry Sudah menyerahkan Fisiknya Dan sudah di Approve Maka Statusnya Langsung ada Di sini Jadi tidak pakai Kitir lagi Tidak perlu Pakai kitir Itu sudah tidak perlu Nah ini Di mana Lupa Saya Monitoring Nah ini Bapak Ibu Sekalian Ini Ini ada ILPT Saya klik ILPT Nah ini Sudah ada Ini kok Jenis tes Oh iya tes Ini beneran Bapak Ibu Sekali Ini Atas nama Siapa ya Ini kalau Pak Swadi Cek Mbak Puspita Ini ILPT Ya ini Nilainya Yang terakhir Itu 480 Ya yang terakhir Sedangkan Bebas perpustakaan Diklik Ya belum Karena kan Belum Melakukan apapun Nah nanti Kalau sudah Ya Status Bebas Ini meliputi Repositorinya Sama Fisiknya Sudah menyerahkan Sedangkan Turitin Ini Inputannya Akan Di input Oleh Petugas koleksi Khusus Jadi mahasiswa Itu mengajukan Di menunya Itu ada Tombol turitin Ada menunya Mengajukan Untuk Dituritin Papernya Setelah itu Nanti bagian koleksi Khusus itu Mengenerate itu Kira-kira Berapa persen Si Papernya itu Itu nanti Ketahuan disini Ini SKP Nah ini SKP Ini SKP juga Masuk SKP SKP ini Connect Dengan data Kemahasiswaan Insya Allah Itu sih Bapak-Ibu sekalian Jadi Menurut saya Ini Yang ribet itu Di awal Sama Waktu nanti Mau ujian Kalau di awal Harus menyiapkan Setting mata kuliahnya Sekali seumur hidup Setting dosennya Pemimpin 1-2 Itu tidak bisa Dinamis mungkin Tapi kalau mungkin Bapak-Ibu yang senior Langsung di set dosen Pemimpin 1 saja Terus Setting maksimal dosen Pemimpin berapa S1 itu maksimal Berapa sih Berapa orang yang harus Bimbing Kalau FKM 30 atau 10 Kayak gitu Itu saja di awal Setelah itu selanjutnya Sudah proses Bimbingan biasa Head to head Antara mahasiswa Dan dosen pembimbing Insya Allah ini Sangat mudah Bapak-Ibu sekalian Kalaupun nanti ada Di lapangan Semisal ya Ada yang Kurang pas Coba kita didiskusikan Kita membuat grup aja Pak Swadi Tidak apa-apa Saya masuk disitu Nanti Biar cepat Problem solvingnya Saya nanti Masuk disitu Mungkin Dari sini Ada yang perlu Didiskusikan Bapak-Ibu sekalian Kalau bisa Sekalian mencoba Tidak apa-apa Ini kalau tidak salah Tidak sampai 10 menit Selesai Kalau ini Apakah modul ini Ini juga diberlakukan Untuk mahasiswa Yang sudah Mencapai Tingkat akhir Maksud saya Dia sudah Akan ujian terutup Atau dia akan Ujian terbuka Apakah juga diminta Mengisi ini Atau gimana Pak Jadi kalau untuk Program toktoral Bahwa Kalau yang bersangkutan Belum mengambil Mata kuliah Disertasi Itu tidak perlu Tapi biasanya Kalau sudah Ngambil Itu kan Pasti ada Proses itu Ujian terbuka Ujian tertutup Ujian terbuka Berarti dimasukkan Kalau misalnya Dia sudah Misalnya sekarang ini Dia sudah tinggal Ngajukan ujian terbuka Berarti dia juga Harus tetap Mengikuti alur Seperti awal Seperti yang Sudah saya sampaikan Tadi Yang existing saja Tidak apa-apa Yang terakhir Biar tidak Biar tidak Terlalu panjang Ceritanya Jadi kalau yang sudah Existing Misal Saya sebagai Mahjur S1 Saya sudah Sudah PAP5 Mungkin bulan depan Sudah ujian Jadi saya masukkan Yang PAP5 saja Di FH juga begitu Jadi di FH Sekarang ini Berbondong-bondong Memasukkan ini Yang sudah existing Dua minggu lagi Ada yang ujian Ya sudah Dimasukkan paper Yang terakhir Sehingga ada Historinya Karena apa Kalau tidak ada itu Maka ketika nanti Penarikan data Di BDD Datanya kosong Jadi diambil Yang terakhir Dan yang paling simple Saja Ibu Tapi yang Baru mulai Mulai awal Ya proposal Bab 1 Bab 2 Begitu Dan kalau Misal Ketika Bapak Ibu Atau dosen Atau mahasiswa Ketika memilih Kategori Tidak ada Diinformasikan ke kami Biasanya kan ada Disini kan ada Ujian proposal Ujian Akhir Oh ternyata Ada Kalau di program Doktorat itu ada Ujian kelayakan Nah itu Kita di Di informasikan Apa saja Nanti kita tambahkan Di master Tapi yang jelas Mereka ini Wajib Ketika sudah Mengambil Mata kuliah Disertasi Tesis Skripsi Gitu Ibu Dari mahasiswa Ada Inputan Oh Dan proses BAP Iya Kalau Kalau Saat ini Harusnya Mas dimasukkan Langsung Yang langsung Langsung Paper terakhir Langsung di final Karena apa Kalau gak dimasukkan Nanti data Di pdk-dknya kosong Iya Nanti yang Mbak Mbak Chris Santika Itu bisa langsung Merapat ke Akademik Atau harusnya Langsung aja Bisa Langsung Di eksekusi Mbak Chris Santika ini Langsung upload Yang terakhir Paper yang terakhir Sehingga Langsung Diklik Final Karena kalau gak gitu Nanti Di data pdk-dknya Yang disini Yang biasanya Pak Heri Mengisi Itu kosong Nah disini Pak Heri Nah disini Nanti Mbak Chris Santika Itu kosong Gak ada Kayak ini Nantiannya Ada gak Mbak Santika San Nah ini Kosong kan Ya ini Mbak Chris Santika Kosong Karena belum disetting Makanya Langsung aja Yang existing Yang terakhir Papernya terakhir Di upload Sudah Selesai Diset SKnya Berapa Tanggal berapa Nanti keluar Seperti ini Nanti Enak Dan ini Nanti Menjadi Menjadi Rujukan Jadi itu Mbak Santika Yang di kolom chat Semoga Tercerahkan Bagi Mahasiswa yang Belum Mendapatkan Panduan Bisa di share Karena sudah Di kolom chat Ada tiga File Yang sudah Saya share Ijin bertanya Pak G Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Lagi sinyal Jadi ini Ditutup Kameranya Karena lagi Di Maluku Utara Ijin Pak Mau tanya Saya kan Mahasiswa Doktor ya Angkatan 2020 Posisinya Adalah Sedang Penelitian Nah ini Saya buka Cyber Kampusnya Kalau Misalkan Saya isi Berarti Disini Pengajuan Judul Dulu Dan latar Belakang Seperti itu Ya Pak Ya Latar Belakang Yang memang Sudah Di ACC Pada Saat Selesai Ujian Seminar Proposal Begitu Pak Karena Disini Posisinya Seminar Proposal File Vdf Maksimal 5 MB Nah ini Berarti Semua Dari Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Seperti itu Ya Pak Yang dimasukkan Terus kemudian Kan posisinya Tadi seperti Bu Enda bilang Kalau misalkan Kami ini Yang Sedang Penelitian Terus kemudian Verifikasi Layak Ujiannya Ini bagaimana Ya Pak Approve Atau Bagaimana Yang Untuk Seminar Proposalnya Kita sudah Lewat Iya Jadi Bu Nani Ini Mahasiswa S2 S3 Sudah Mengambil Disertasi Mata gue Disertasi Iya Jadi Dimasukkan Ibu Jadi gini Yang sebenarnya Proposal Tidak usah Dimasukkan Apa-apa Yang terakhir Saja Ibu Tapi tetap Di pengajuan Judulnya Ini Ditulis Betul Ditulis Sesuai Yang terakhir Misal Lata belakang Ditulis Semisal Ngapunten Ibu Nani Dulu Awal-awal Seminar Itu mungkin Ibu Nani Judulnya Peran Ibu Misal Ternyata Ketika Sudah Dijikan Atau Dibimbing Waktu Proposal Itu Diganti Peran Ayah Jadi Dimasukkan Ayah Terakhir Berarti Judul Terakhir Ya Pak Yang Fix Dan apabila Semisal Disini Mana ya Semisal ini Saya Misal disini Kategorinya Mana ya Kategori Nah ini Ketika disini Ini Rule mahasiswa Ini rule mahasiswa Ketika disini Kategorinya Tidak ada Ada yang Sesuai Bisa dilaporkan Ke bagian Akademik Dulu Sehingga Akademik Nanti bisa Meripot ke kami Untuk kami Tambahkan Misal disini Ada kategori Bimbingan Bimbingan Hybrid Atau apa Kan mesti Tidak ada Disini Tapi itu Memang ada Kalau di FKM Memang ada Bimbingan Hybrid Nanti kita Masukkan Kita Entrikan Jadi disini Itu Di menu Ini Isianya Ini yang Umum Saja Tapi kalau yang Khusus Itu bisa Dilaporkan Ke kami Nanti kita Setting Kita tambahkan Itu Nanti lapor ke Bagian Prodinya Prodinya bisa Lapor ke Di dalam Grup Nanti kita akan Buatkan grup Teknikal ini Untuk teman-teman PAA FKM Jadi biar cepat Nanti problem Solvingnya Begitu Ibu Siap Pak Terima kasih banyak Pak Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Kenapa Puntun Pak Saya dari S2 PAA dari S2K3 Tadi kan ada yang Saya dosen Penguji Bapak Nah dosen Penguji Ini yang wajib Memasukkan Semua kelima Penguji Misalnya Kalau tesis Kelima penguji Atau yang Cuma Ketua penguji Saja Yang memasukkan Nilainya Terima kasih Pada dasar Gini Semuanya Bisa Memasukkan Nilai Tapi Terkumpul Di Ketua pengujinya Itu Berarti Disepakati Yang memasukkan Nanti Ketua pengujinya Ngatan Aja Ya Pak Terima kasih Bapak Jadi saya Tekankan lagi Untuk Penilaian Pengujian Yang ada Disini Ini Sebenarnya Menyiapkan Form Penilaian Kertas Nah itu Fungsinya Fungsinya disitu Fungsinya itu Nah Ketika yang Zaman konvensional Itu pakai Itu Pakai kertas Dan nanti PCMK akan Dilaporkan Pak Suwadi Ini loh Mahasiswanya Kita uji Ini nilai Rekomendasi Dari kami Nilainya Misal 90 Atau berapa Nah nanti PCMK Memasukkan Di V1 Karena Ini memang Kenapa kok Tidak terintegrasi Karena memang Ini sebagai Basis data Aja History Bahwa Oh Tim penguji Ini sudah Menilai Pak Suwadi Nilainya Sekian 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 Nah nanti Di akumulatif Itu nanti Masuk ke V1 Yang memasukkan Siapa ya PCMK Nya Gitu Di V1 Iya Pak Terus yang kedua Pak Untuk setting Penilaian Kalau Misal itu Tadi kan Nilai Akhir Yang dimasukkan Di Modul Ini V1 Nanti Untuk setting Penilaian Ini Apakah Misalnya Kalau Tesis Kita Buat Langsung 100% Proposal 40% Atau Sesuai Bobot Yang ada Di Berita Acara Itu Pak Iya Komponen Nilai Itu Sebaiknya Masing-masing Prodi Diusahakan Sama Seragam Nanti Memang Biasanya Di Lapangan Itu Kan Ada Yang Langsung Nilai Akhir Saja Tanpa Komponen Itu Ya Monggo Bebas Divis Satunya Tapi Kalaupun Memang Nanti Prakteknya Itu Juga Hanya Satu Komponen Ya Gak Apa Yang Penting Total 100% Berarti Langsung Ini Misalnya Kita Setting Langsung 100% Boleh Sesis Boleh Boleh Itu Lebih Memudahkan Ini Disetting Berapa Masing-masing Prodi Lebih Memudahkan Terun Pak Kalau Untuk Bimbingan Itu Wajib Memasukkan Ya Pak Antara Head-to-head Antara Mahasiswa Dan Dosen Kalau Sudah Dimasukkan Tapi Dosennya Belum Meng-approve Ya Itu Kan Memang Rananya Kalau Kita Bicara Bimbingan Itu Rananya Dua Aktor Mahasiswa Dan Pembimbing Dan KPS PAA Itu Mungkin Hanya Remender Sama Halnya Kalau Kita Itu Bicara Di Perjurnalan Ketika Sudah Proses Review Itu Hanya Reviewer Saja Dan Autor Jadi Dua Orang Ini Padahal Di Lainnya Itu Kan Ada Yang Namanya Editor Ada Yang Namanya Admin Manager Jurnal Itu Tak Ikut Ikut Jadi Memang Nanti Belionya Diingatkan Mungkin Sekretaris Nya Atau Siapa Mungkin Disampaikan Begitu Via Komunikasi Jadi Tetap Bersan Pembimbing Ngi Pak Semisal Kalau Sampai Akhir Belum Di Approve Apakah Kita Masih Bisa Melanjutkan Langkah Selanjutnya Pak Tidak Bisa Karena Karena Itu tadi Kuncinya Bimbingan Kunci Bisnis Proses Ketika Kita Dari Bimbingan Itu Dua Orang Dua Aktor Ini Kecuali Kecuali Dose Membimbing Memasrahkan Akunnya Ke Pak Swadi Atau Siapa Baru Bisa Itu PAA Atau KPS Tidak Punya Wawenang Untuk Approve Itu Ya Pak Iya Secara SOP Tidak Boleh Bu Kita Bisa Menambahkan Tapi Tidak Boleh Bisa Saja Kita Menambahkan Tapi Itu Secara SOP Tidak Boleh Karena Poses Bimbingan Itu Private Kalau Semisal Bapak Kita Biasanya Pas Pengajuan Dosen Pembimbing Itu Selalu Tanya Kedosen Kasih Surat Beliau Bersedia Enggak Untuk Membimbing ABC Si A Si C Gitu Kalau Beliau Sudah Mengbalikan Surat Pernyataan Tersebut Pada Dasarnya Beliau Menyetujui Kalau Membimbing Si A Si B Si C Kalau Kita Approve Kita Bantu Approve Untuk Memperlancar Gitu Oh Kalau yang mau Meng-Approve Bisa Ada Approve Sebentar Ini Sebentar Sebentar Ini yang dimaksud Bahwa Ini ya Pak Swadi Di set Dosen X Gitu kan Itu kan Bukan Bukan proses Bimbingannya Berarti ya Proses untuk Pemilihan Dosennya Kan Sebentar Di sini Ada Pemilihan Iya bisa, iya bisa kalau itu. Jadi yang gak bisa itu ada head to head ketika sudah bimbingan. Tapi kalau semisala Pak Suwadi sebagai mahasiswa S2, pembimbingnya di set, semisal Budekan, terus Prof. Anita, itu pembimbingnya Pak Suwadi, itu yang nge-proof itu bisa jendengan. Tapi kalau semisal proses histori pembimbingannya, gak bisa. Karena ini sudah privasi Bapak Ibu, antara Prof. Anita dengan Pak Suwadi, Budekan dengan Pak Suwadi. Tapi kalau jendengan meng-approve Pak Suwadi ini dosen pembimbingnya Prof. Anita, itu bisa. Di banduan ada yang di sini. Ini approve. Nah ini Ibu, ini nomor tiga. Ini dilakukan KPS atau PAA. Ini tombol approve-nya gitu. Insya Allah ini kalau dilakukan, malah gak sampai lima menit selesai kok ini. Untuk persiapannya ya. Karena yang membuat, mungkin yang membuat cemas Bapak Ibu banyak ya Pak Tanda. Ibu menyiapkan setting ruangnya, yang dipakai ujian seperti apa, terus pembimbing satu dua-duanya itu siapa saja, terus maksimal dosen pembimbing itu di masing-masing prodi itu berapa, sudah selesai itu aja. sama nge-proof tadi Ibu yang tadi. Enggak, betul. ada lagi? Bapak, izin bertanya. Nge, Ibu Mela. Saya Mela Firdaus, dari S3 Kesehatan Masyarakat. Kebetulan saya ambil disertasi pada semester ini. Yang akan saya tanyakan adalah, biasanya ketika selesai ujian, itu kan kalau penguji S3 biasanya ada yang dari luar, ya Pak. Kemudian, ketika selesai ujian, kita diminta untuk perbaikan, membuat BAP, dan lain sebagainya. Untuk tadi, untuk pembimbing yang dari UNER, FKM UNER itu sudah gamblang dijelaskan sebelumnya, namun untuk yang luar, dosen luar, misal dari institusi lain selain UNER, apakah itu juga harus ter-record di sini, atau kita berjalan saja seperti yang kemarin terlaksana sebelum diaplikasikannya, apa namanya, PAA ini, Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, saya bantu jawab. Jadi, untuk yang dosen UNER, dalam UNER itu bisa langsung akses ke cyber. Sedangkan untuk dosen pembimbing yang dari luar, yang bukan dosen UNER, itu nanti bisa didaftarkan oleh fakultas sebagai dosen LB. Jadi, tetap, Ibu, dosen pembimbing luar tersebut harus mengakses cyber dengan setelah didaftarkan tersebut, nanti akan diberi user dan passwordnya. Seperti itu, Ibu. Kalau yang penguji bagaimana, Bapak? Penguji. Ya, sama. Penguji juga nanti akan diberikan akses sebagai dosen LB. Seperti itu, Ibu. Berarti nanti walaupun proses kami, misal ada yang Zoom, ada yang datang langsung, begitu nanti tetap pengajuan itu melalui aplikasi ini. Ya, betul. Kalau misalkan belum ada aksesnya, nanti bisa menghubungi teman-teman fakultas untuk dimintakan dosen LB ke SDM nanti, Ibu. Seperti itu. Setelah memiliki dosen LB tersebut, akan memiliki akses ke cyber. Nah, setelah memiliki akses ke cyber, nanti akan seperti dosen-dosen UNER yang lain bisa mengakses ke cyber. Seperti itu. Baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Ya, mungkin kita terasa cukup, Je. Sudah lagi mungkin. Jadi ini, Mohon Pak Swati, kalau seandainya kita ada teknis tentang apanya modul TIA ini, bisa dibuatkan grup, sama dengan halnya di FKH, di Farkas Hukum, FKH, itu juga membuat grup untuk tindak lanjut. Jadi, monggo bisa Pak Swati membuat grup untuk tindak lanjut tentang modul TIA ini. Sehingga kita nanti belajar secara, apa namanya, secara sungguh-sungguh untuk memujudkan bahwa alur TIA ini bisa berjalan dengan baik di FKH. Sementara ini di Faktas Hukum, sudah berjalan dengan baik, karena ada grup, ada grup ini, kita pada hari apa, Pak? Hari Jumat ya? Kita hari Jumat, langsung kita tindak lanjut buat grup, langsung hari Senin itu, beliunya teman datang ke, mana ke Deep Pen, juga belajar, langsung grup, Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman Direkturat Pendidikan, Pak Fadila dan tim, serta tim DSI, semoga ini nanti bisa kita tindak lanjuti, kita buatkan grup admin PAA untuk menindaklanjuti modul PAA ini. Semoga akan berjalan, karena sudah terintegrasi dan satu data kita harus menggunakan si per kampus. terima kasih datangannya buat adik-adik mahasiswa yang di-zoom. semoga juga segera meng-input modul PAA ini. Nanti kalau enggak bisa, bisa tanya ke admin prodinya, karena biar segera berjalan proses modul PAA ini. Nah ini nanti mohon benar-benar teman-teman admin PAA nanti kita jalankan. Dan karena ini akan memudahkan kita juga, akan mengurangi waktu masalah pengajuan ujian. Bayangkan, kita kalau mengajukan, membuat surat ujian itu bagaimana prosesnya berliku dan membutuhkan waktu. Nah, dengan ini kan kita hanya sekali klik, akan selesai. Dan bisa akan mempermudah mahasiswa untuk mempercepat mengajukan ujian. Jadi tidak berbelit-belit lagi. Harapan saya nanti bisa terlaksana, benar-benar terlaksana dengan kita sudah mengundang dari tim Dirdik dan DSI. Terima kasih Mas Fadilah, Mas Dimas, Mas Bambang, dan tim DSI-nya. Terima kasih. Kami mohon support-nya, nanti mungkin kita repoti banyak sering tanya, mohon maaf. Karena ini sebenarnya benar-benar memudahkan kita. Karena sudah selesai, dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga ke depan lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Oke, sedikit. Gimana? Apa, Pak? Oh, ini kan, ini bagaimana kira-kira berlaku fik? Bagaimana? Kira-kira semester? Semester? Nah. Semester ini sudah harus kita laksanakan dan kita dipaksa untuk melaksanakan. Semoga lancar. Semoga lancar. Ini benar-benar sangat membantu kita sebenarnya, terutama akademik. Jadi, mohon bantuan dan dukungannya dari tim diridik. Kami sebenarnya sangat senang sekali dengan perbentuknya ini juga. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.